Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penikmat jalan tengah dimana saja berada beberapa hari ini saya lihat banyak berita respon terhadap statement ya atau pidato ibu Megawati Soekarno Putri dimana beliau mengatakan heran melihat ibu-ibu kok seneng menghadiri pengajian maaf ya sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf jangan lagi nanti saya dibully kenapa kalau seneng banget mengikut pengajian ya iya loh maaf beribu maaf saya sampai mikir gitu jadi pengajian itu sampai kapan toyo anaknya harap dipakai-pake lalu pidato ini mengundang pro dan kontra mungkin lebih banyak kontra marah dengan apa yang disampaikan sama ibu Megawati seharusnya kita tidak perlu marah karena apa karena memang ibu Megawati seperti itu kalau kita marah berarti kita memaksa ibu Megawati mengikuti pendapat kita berarti kita memaksa ibu Megawati harus suka melihat ibu-ibu yang hadir pengajian padahal memang mungkin memang ibu Megawati tidak seneng melihat ibu-ibu yang menghadiri pengajian sampai lupa ngurus anaknya walaupun saya yakin ibu-ibu yang rajin hadir pengajian insyaallah dia bisa mengatur waktu kapan dia ngurus anaknya kapan dia melayani suaminya kapan dia ngurus rumahnya dan kapan dia pergi pengajian justru yang aneh itu ketika statement-statement dari ibu Megawati atau petinggi-petinggi partenya ibu Megawati yang dikatakan itu terkesan memojokkan agama Islam tetapi hasil surpit terbaru mengatakan bahwa partai yang paling populer partai yang paling banyak pemilihnya partai yang paling disenangi ini adalah partenya ibu Megawati Soekarno Putri ini yang justru menjadi bahan pemikiran kita jangan-jangan juga ibu-ibu yang dikatakan sama ibu Megawati seneng pengajian itu dia juga yang memilih partenya ibu Megawati Soekarno Putri lalu kenapa anda-anda yang tidak pernah pergi ke pengajian yang marah gitu orang yang rajin ke pengajian aja jangankan marah mungkin dia juga memilih partenya ibu Megawati Soekarno Putri nah ini menjadi bahan pemikiran bagi kita semua baik yang merasa tersinggung dengan komentar ibu Megawati Soekarno Putri ataupun memang orang-orang yang mohon maaf ini memang tidak senang dengan ibu-ibu Megawati Soekarno Putri sehingga apapun yang beliau katakan jadi tidak baik gitu subhanakallahumma bihamlik asyadu an la ila ila anta astagfiruka wa atubilai adanallahi yakum ilasabilil falah wal muwafiq alaqamil tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh